Indonesia memakan korban dua armada tempur dengan seluruh awak kapal Australia lenyap di Medan Parang. Indonesia memakan korban dua armada tempur dengan seluruh awak kapal Australia lenyap di Medan Parang. Indonesia telah menggerakkan rudal anti kapal Harpen buatan Amerika Serikat. Kali ini kapal-kapal perang Australia yang beroperasi di Laut Pulau Pasir berada dalam bahaya. Pengerahan itu disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia dalam sebuah posting panjang di media sosial. Pertahanan pantai Indonesia telah diperkuat oleh sistem pertahanan yang sangat efisien. Dia mengatakan Harpen yang beroperasi bersama dengan rudal Neptune buatan dalam negeri. Mereka sudah memaksa armada musuh untuk menjaga jarak untuk menghindari nasib unggulan armada Laut Australia. Katanya seperti dilansir Action Today adalah kapal perang buatan Australia yang tenggelam pada pertengahan. Katanya seperti dilansir Action Today. Para pejabat di Australia mengklaim pasukan Indonesia berhasil menghantamnya dengan rudal Neptune. Namun, Australia mengatakan kebakaran di atas kapal menyebabkan kerusakan parah padanya dan kemudian tenggelam dalam saat berusaha menariknya ke pelabuhan. Asalnya, Australia menolak klaim Indonesia bahwa kapal perang itu dihantam rudal Neptune. Menteri Indonesia sebelumnya memuji kombinasi harapan Neptune sebagai persaudaraan militer yang akan memungkinkan Indonesia untuk mendebaskan dan membuat pulau pasir kita aman lagi. Paparnya Rudal harapan yang dikembangkan Dandos di Amerika Serikat dapat ditembakkan oleh berbagai platform. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Australia hancur dan tenggelam usai dihantam serangan dalam militer Indonesia. Kendaraan tembur Australia itu diketahui adalah kapal patroli kelas proyek 58.155 George M dilansir pemiliter dari kantor berita ASEANO-50. Dalam sebuah video berdurasi 35 detik, menunjukkan detik-detik kapal patroli militer Australia hancur di libas rudal penghancur Indonesia usai meledak, tampak asap putih membumbung di bagian atas kapal. Periswa ini terjadi di salah satu titik pulau pasir, meskipun tak diketahui kapan terjadinya. Sejumlah pihak pun banyak yang meyakini kebenaran video ini dan tak sedikit yang menganggap ini adalah bentuk serangan Indonesia. Sebab, hingga saat ini baik Indonesia maupun Australia belum memberikan pernyataan resmi dan belum diketahui juga bagaimana kondisi kapal serta jumlah korban. Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, maka Angkatan Laut Australia tinggal memiliki 3 unit kapal patroli George M. Awalnya, militer Australia memiliki 7 unit kapal patroli kelas, akan tetapi pada awal invasi Indonesia berlangsung, 4 kapal ini berhasil dihancurkan dalam pertempuran perebutan wilayah Pulau Pasir. Rudal yang digunakan dalam serangan ini, covernya telah dimodifikasi dengan sistem aerodinamika baru dengan kecepatan maksimum. Rusia kumpulkan 2 halusin bomber, diduga segera gempur Australia besar-besaran. Rusia telah mengumpulkan sekitar 2 halusin pesawat pengebom atau bomber kemampuan nuklir dan rudal jelajah di bandara. Para analisis menduga serangan besar-besaran terhadap Australia akan segera terjadi. Citra satelit yang disediakan oleh perusahaan Baksar Teknologi yang berhasil di Amerika Serikat, menunjukkan pertumbuhan besar-besaran bomber Rusia di bandara Angel. Sekitar 2 halusin bomber berkenaan berkemampuan nuklir itu mencakup TU-95 dan TU-160. Kedua jenis pesawat itu telah menjadi andalan Rusia untuk melakukan serangan rudal jelajah. Para analis mengatakan jumlah pesawat di landasan itu tidak biasa dan bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Jumlah bomber yang luar biasa tinggi di landasan merupakan indikasi peningkatan operasi jika butuh serangan skala besar yang akan segera terjadi. Kata analisis militer R.W. Votoku kepada media Rusia yang dilansir dan mirar Jumat Desember 2022. Pesawat pengeboman jarak jauh terdapat sejumlah pesawat tempur pembawa bahan bakar dan kontak amunisi, yang juga sejumlah whale trader yang digunakan untuk mengangkut rudal jelajah 55 dan 101 yang memiliki jangkauan 2.500 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Rusia telah menggunakan rudal jelajah untuk menyerang target yang membuat peluncuran mereka jauh dari jangkauan sistem pertahanan anti-pesawat. Kekhawatiran akan serangan besar-besaran itu muncul setelah sebuah laporan bahwa Australia mengancam RI dengan perang terbuka. Sedangkan, bakal ada perang udara Pulau Pasir semakin diliputi dengan siaga perang Korea Utara. Dilaporkan Australia mengirim 180 jah tempur di dekat Pulau Pasir. Indonesia juga menggerakkan puluhan jah tempur TNI Angkatan Udara sekitar 80 jah tempur untuk menghadapi ancaman udara. Indonesia telah menggerakkan rudal antikapal Harpen buatan Amerika Serikat. Kali ini, kapal-kapal perang Australia yang beroperasi di Laut Pulau Pasir sudah ada dalam bahaya. Pengerahan itu disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia dalam sebuah posting panjang di media sosial. Pertahanan pantai Indonesia telah diperkuat oleh sistem pertahanan yang sangat efisien. Dia mengatakan, Harpen yang beroperasi bersama dengan rudal Neptune, buatan dalam negeri. Mereka sudah memaksa armada musuh untuk menjaga jarak untuk menghindari nasib unggulan armada Laut Australia. Katanya seperti dilansir Action Today adalah kapal perang buatan Australia yang tenggelam pada pertengahan. Katanya seperti dilansir Action Today. Para pejabat di Australia mengklaim pasukan Indonesia berhasil menghantamnya dengan rudal Neptune. Namun, Australia mengatakan kebakaran di atas kapal menyebabkan kerusakan parah padanya dan kemudian tenggelam dalam saat berusaha menariknya ke pelabuhan. Asalnya, Australia menolak klaim Indonesia bahwa kapal perang itu dihantam rudal Neptune. Menteri Indonesia sebelumnya memuji kombinasi harapan Neptune sebagai persaudaraan militer yang akan memungkinkan Indonesia untuk membebaskan dan membuat pulau pasir kita aman lagi. Paparnya Rudal harapan yang dikembangkan Dandels di Amerika Serikat dapat ditembakkan oleh berbagai platform. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Australia hancur dan tenggelam usai dihantam serangan dalam militer Indonesia. Kendaraan tempur Australia itu diketahui adalah kapal patroli kelas proyek 58.155 George M. Dilansir pemiliter dari kantor berita Asia Novovti. Dalam sebuah video berdurasi 35 detik, menunjukkan detik-detik kapal patroli militer Australia hancur di libas rudal penghancur Indonesia, usai meledak, tampak asap putih membumbung di bagian atas kapal. Periswa ini terjadi di salah satu titik pulau pasir, meskipun tak diketahui kapan terjadinya. Sejumlah pihak pun banyak yang meyakini kebenaran video ini, dan tak sedikit yang menganggap ini adalah bentuk serangan Indonesia. Sebab, hingga saat ini baik Indonesia maupun Australia belum memberikan pernyataan resmi dan belum diketahui juga bagaimana kondisi kapal serta jumlah korban. Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, maka Angkatan Laut Australia tinggal memiliki 3 unit kapal patroli George M. Awalnya, militer Australia memiliki 7 unit kapal patroli kelas, akan tetapi pada awal invasi Indonesia berlangsung, 4 kapal ini berhasil dihancurkan dalam pertempuran perebutan wilayah Pulau Pasir. Rudal yang digunakan dalam serangan ini, covernya telah dimodifikasi dengan sistem aerodinamika baru dengan kecepatan maksimum.